Hai students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And welcome to Miss Nurul English Online Class Today we are going to learn about Giving Command Halo anak-anak, gimana kabarnya? Kita hari ini akan belajar bersama Miss Nurul di kelas online Miss Nurul Dan kita akan membahas tentang Giving Command But we started parisiding bersama-sama together Bismillahirrahmanirrahim Oke students, do you know what is Giving Command? Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu Giving Command? Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah memberikan perintah Memberi perintah, berarti seperti kita memberikan perintah kepada orang lain Ya, artinya sendiri itu adalah memberikan perintah Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang dekat dengan kita Misalkan yang ada di sekolah atau ada di kelas Biasanya kita disuruh guru kita mungkin seperti ini Contoh kalimat perintahnya Adakah yang bisa menghapuskan papan tulis? Atau mungkin tolong hapus papan tulisnya? Oke anak-anak, silahkan buka buku Helemen 8 Nah, itu contoh-contoh kalimat perintah yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Terutama di sekolah Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajari kali ini Tentang Giving Command? Oke, dan kita harus tahu bahasa Inggrisnya ya Kan itu dekat dengan sekitar kita Masa sih kita nggak tahu bahasa Inggrisnya? Nah, kali ini kita akan belajar Giving Command in English Dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Nah, kita mulai ya Apa aja yang akan kita pelajari? Ini adalah satu contoh ya Gambar di mana seorang guru dan siswa berada di kelas Nah, mereka sedang ada pembelajaran nih Kemudian, si guru memberikan kalimat perintah kepada si anak-anak Kalimat perintah apa itu? Oke, kalimat perintahnya seperti ini Terukkan, Mr. Rul Stand up, please Very good Oke, once again Repeat after me Stand up, please Ya, very good Very good Ya, oke Apa artinya? Apa yang gurunya minta atau perintahkan kepada siswa-sisunya Yang gurunya perintahkan adalah siswa diminta untuk berdiri Jadi, stand up, please Itu secara tidak langsung artinya adalah Siap berdiri Atau silahkan berdiri Atau tolong berdiri Anak-anak, tolong berdiri Anak-anak, siap berdiri Nah, seperti itu Nah, jangan bingung ya Kalau ketika Mr. Rul misalkan ada di kelas Kemudian berbicara bahasa Inggris Dan mengatakan stand up, please Berarti siswa-siswi harus tahu Mr. Rul menyuruh kalian untuk berdiri Oke, kita lanjut Oke, selanjutnya ini adalah gambar Seorang guru yang memerintahkan kepada siswanya Untuk apa kira-kira? Ya, benar sekali Untuk duduk kembali Atau untuk duduk di kursi masing-masing Nah, bagaimana ketika guru tersebut menyampaikan giving command Terukkan Mr. Rul Repeat after me Sit down, please Very good Oke, once again Sit down, please Very good Oke, silahkan duduk Nah, jangan dilupakan ya Ketika Mr. Rul nanti kalau di kelas bilang sit down, please Berarti Mr. Rul meminta kalian untuk duduk Oke, kita lanjut Selanjutnya Selanjutnya ada gambar seorang guru yang sedang Sepertinya marah, tetapi mungkin tidak marah ya Nah, mungkin Ini adalah ekspresi di mana ketika guru menyuruh siswanya untuk dia Nah, ekspresinya seperti itu ya Mimik wajahnya Tetapi kemudian Bagaimana cara pengucapan atau kalimat giving command-nya Oke, silahkan duduk kami suruh Repeat after me Silent, please Ya, very good Oke, once again Silent, please Very good Baik Silent, please Itu dimaksudkan untuk memberikan giving command Supaya Yang diberikan perintah Untuk diam Jadi Artinya adalah Tolong Dien Seperti itu Oke Nah, ini sekarang ada contoh bapak guru Yang sedang memerintahkan siswanya Untuk menulis di papan tulis Kira-kira bagaimana ya Bahasa Inggrisnya Atau bagaimana sih bapak gurunya itu giving command dalam bahasa Inggris Oke Coba tuduk kami suruh Repeat after me Write down, please Oke Very good Once again, please Write down, please Once again Write down, please Ya Very good Ya Jadi Write down, please Itu artinya adalah Tolong tulis Atau mungkin bapak gurunya meminta siswa untuk menulis di papan tulis Ya Jadi jangan bingung ya Kalau ada yang guru meminta tolong Maka Tidak bingung lagi dengan apa yang diperintahkan Karena kita sudah tahu bahasa Inggrisnya Oke Next Ini adalah sebuah gambar ya Guru dan siswa Yang dimana guru itu memberikan giving command kepada siswanya untuk membaca buku Untuk membaca buku Nah, dimana Ekspresi giving command-nya Silahkan tidurkan mesurul Read the book, please Ya Very good Oke Perfect Once again Read the book, please Ya Very good Oke Well done, mesurul Artinya adalah Tolong dibaca bukunya Gitu Oke Nah, ini kemudian Situasi dimana siswa diminta untuk angkat tangan bagi yang bisa menjawab pertanyaan Misalkan seperti itu situasinya Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia guru itu meminta siswanya untuk mengangkat tangan Misalkan Misalkan Yang bisa menjawab pertanyaan ini silahkan angkat tangan Nah, silahkan angkat tangan Bahasa Inggrisnya apa di dalam giving command in English Nah, terokan Mr. Roll Raise your hand, please Very good Once again Raise your hand, please Ya Very good Once again And faster Raise your hand, please Very good Thank you, my students Oke Sekarang ada gambar seorang siswa yang sedang piket mungkin ya Kalau dalam bahasa kita Atau sedang menyapu lantai Nah, biasanya kalau di sekolahan Kasusnya adalah ada siswa yang mencoba kabur Untuk tidak piket gitu ya Nah, kita Apa namanya ya Kita ilustrasikan seperti itu Kemudian si guru memberikan perintah kepada siswa tersebut Untuk menyapu lantai Bagaimana kalimat giving command-nya Yang diberikan si guru untuk siswa Tirukan ini turun Sweep the floor, please Very good Ya Once again Sweep the floor, please Very good Sapu lantainya Tolong sapukan lantainya Seperti itu Nah, sekarang ada gambar mencuci mobil Nah, siapa yang suka membantu ayahnya Atau ibunya untuk mencuci mobil Oke, nah biasanya ini terjadi di rumah Nah, siapa yang memberikan perintah ini Yang memberikan perintah ini adalah biasanya ayah Mungkin juga bisa Juga ibu Ya Nah, gimana sih ayah memberikan perintah kepada anaknya In giving command Nah, terukkan mesul rule Wash the car, please Very good Faster Once again Wash the car, please Very good Baik Artinya adalah Tolong cucikan mobilnya Seperti itu Oke Sekarang ini adalah contoh Manjat pohon Ada juga ya Memberitakan untuk memanjat pohon Ya Tapi kita ilustrasikan saja Semisal adik kita Meminta tolong kita Buat Dinaikin Atau Dipanjatkan pohon Untuk mengambilkan layang-layang Seperti itu Nah, gimana Kemudian kalimat perintahnya Gimana kemudian Giving command in Englishnya Terukkan mesul rule Climb the tree, please Very good Ya Oke Once again Climb the tree, please Very good Oke Once again Climb the tree, please Very good Artinya adalah Tolong dong Panjatkan pohon tersebut Seperti itu Oke Sekarang ada Saklar dan seorang anak Yang mungkin mencoba untuk Menyalakan atau mematikan Saklar Dan kita misalkan Saklar ini adalah Saklar lampu Nah, kalau berhubungan dengan saklar Berarti antara Menghidupkan dan mematikan Nah, disini contohnya adalah Turn off ya Turn off itu artinya Berarti Matikan Tapi kalau kita Ganti menjadi Turn on Berarti itu Nyalakan Oke Saya ulang Turn off Itu matikan And turn on Itu nyalakan Nah, gimana ketika Si anak kita diberikan Perintah oleh gurunya mungkin Atau orang tuanya mungkin Untuk mematikan lampu Maka kalimatnya seperti ini Tirukan Misurul Turn off the lamp Please Very good Oke Once again Turn off the lamp Please Very good Nah, bagaimana kalimatnya kemudian Untuk menyalakan lampu Oke Kalimat memberikan perintah Menyalakan lampu Menjadi Turn on the lamp Please Very good Oke Semoga bisa dipahami Nah, kemudian ada contoh gambar Sedang menyeram bunga Anak itu sedang menyeram bunga Nah, itu diperintahkan oleh Kita ilustrasikan aja Oleh ibunya Nah, gimana ibunya itu Memerintahkan si anak Dalam Giving command In English Dalam bahasa Inggrisnya Gimana ya Memberikan kalimat perintahnya Terukkan misurul Water The flower Please Very good Ya, very good Once again Water The flower Please Ya, very good Oke Nah, artinya apa? Sirami Bunganya Tolong Sirami Bunga Seperti itu Nah, sekarang Ada siswa yang menutup pintu Nah, menutup pintu Ketika kita Ingin memberikan perintah Giving command Kepada teman kita Atau kepada adik kita Atau kepada siapapun itu Gimana kalimat dalam bahasa Inggrisnya? Oke Terukkan misurul Close the door Please Ya, very good Once again Close the door Please Ya, very good Oke Thank you Misurul Ya, artinya adalah Tolong dong tutupin pintunya Nah, seperti itu sekiranya Oke Sekarang ada Gambar membuka jendela Berarti disuruh membuka jendela Kalau kita ingin Menyuruh orang lain Meminta pertolongan orang lain Berarti kalimatnya Berarti kalimatnya gimana ya Untuk giving command-nya Nah, terukkan misurul Open the window Please Very good Oke Once again Open the window Please Very good Oke Jadi Artinya adalah Tolong dong bukain jendelanya Seperti itu Semoga bisa dipahami Oke Selanjutnya Ada seorang guru dan siswa Dan papan tulisnya terlihat kotor sekali Nah Si guru memerintahkan kepada siswa Untuk menghapuskan papan tulis Minta tolong menghapuskan papan tulis Gimana kalimatnya? Kalimatnya adalah Terukkan misurul Clean the blackboard Please Very good Ya Oke Once again Clean the blackboard Please Ya Very good Oke Artinya adalah Tolong Hapus papan tulisnya Clean the blackboard Please Oke Oke Tadi itu pembahasan tentang Giving command Atau memberikan kalimat perintah Nah kita sudah tahu Sudah tahu tuh Gimana caranya Memberikan kalimat perintah Ya Dalam bahasa inggris terutama Dan itu kan juga terjadi Dalam hidup bahasa Dari hari kita Jadi bukan hanya Bahasa inggris itu bukan hanya teori Yang cuma kita Apa namanya Hafalkan Tapi harus kita Ucapkan Harus kita praktekkan Harus kita buat ngomong Dan speaking Dan lain sebagainya Nah kita masuk ke materi yang kedua Yang ada di bab satu Ya Karena di bab satu itu ada Public places Maka kita harus bahas juga nih Ya Harus Harus tahu juga Public places itu apa Nah disini Public places Itu sendiri adalah tempat umum Tempat umum berarti tempat yang sudah Ada di sekitar kita dong Yang kita pasti tahu dong Nah kalau sudah tahu Masa sih tidak tahu bahasa inggrisnya Oke sekarang siap belajar ya Bahasa inggrisnya Oke langsung saja Oke langsung saja Public places Yang pertama Adalah School Ya Ada gambar sekolah disitu Ini kan ada di Di sekitar kita Pasti dong kan kita Sekolah Nah gedung sekolah Itu bahasa inggrisnya apa Coba turunkan Miss Nurul School Ya it's very easy Oke it's very easy Please repeat after me Once again School Ya benar sekali Nah fungsinya gedung sekolah Buat apa ya Tempat umum ini Buat apa ya Nah tempat umum ini Biasanya digunakan Untuk belajar Nah Berarti School itu punya fungsi Atau sekolah itu punya fungsi Fungsinya apa Dirungkan Miss Nurul A place to study Very good Once again A place to study Ya very good School itu fungsinya adalah Tempat untuk belajar Oke selanjutnya Ada gambar klinik ya Klinik Atau apa ya Ya klinik ya Kalau bahasa Indonesia pun juga klinik Jadi gampang untuk menirukan Miss Nurul Langsung saja Tidurkan Miss Nurul Klinik Very good Ya perfect Once again Klinik Ya very good Oke sekarang fungsinya klinik itu untuk apa ya Oke fungsinya klinik itu untuk A place to control our health Ya oke Once again Repeat after me You have to repeat after me I'll be slower A place to control our health Ya very good Oke once again A place to control our health Ya very good Oke thank you my students Nah sekarang ada gambar pasar ya Pasar yang ada di pasar tradisional biasanya Pasar Yang menjual buah Sayur Ikan Dan lain sebagainya Nah apa sih bahasa Inggrisnya pasar Terukkan Miss Nurul Market Ya it's very easy Once again Market Very good Nah apa sih fungsi market itu Terukkan Miss Nurul A place to shopping fruits Vegetables So on Very good Once again Repeat after me A place to shopping fruits Vegetables So on Oke fungsinya adalah Tempat untuk belanja buah Sayur dan sebagainya Oke Nah sekarang kita masuk ke restoran nih Ke restoran ya Ya itu sudah bahasa Inggris ya Bahasa Inggrisnya rumah makan Itu berarti rumah tempat untuk makan Bahasa Inggrisnya apa? Coba tirukkan Miss Nurul Restaurant Very good Once again Restaurant Very good Ya oke Very good Oke fungsinya adalah Tirukkan Miss Nurul A place to eat foods Once again Repeat after me A place to eat foods Ya Very good Very good Oke Thank you And next Oke Ini adalah gambar Apa ya Gambar toko mainan Ya Mungkin ada toko mainan ya Di sekitar kita Nah Apa sih bahasa Inggrisnya toko mainan? Nah Itu sudah ada tulisannya Coba tirukkan Miss Nurul Toy shop Very good Oke Very good Once again Toy shop Very good Oke Oke Nah Apa fungsinya toy shop? Fungsinya adalah Tirukkan Miss Nurul Repeat after me A place to buy toys Ya Very good Once again A place to buy toys Very good Oke Very good Jadi Toy shop itu Adalah tempat untuk membeli Mainan Khusus buat mainan-mainan Oke Next Nah Sekarang ada kantor polisi Ini Kantor polisi itu fungsinya buat apa ya? Buat polisi bekerja Nah Apa itu kantor polisi dalam bahasa Inggrisnya? Oke Terukkan Miss Nurul Police station Ya Very good Very good Once again Police station Ya Very good Oke Fungsinya adalah Tirukkan Miss Nurul A place to police work Ya Once again A place to police work Ya Very good Thank you Miss students Oke Sekarang ada hotel 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 Ya Kita tahu hotel itu tempat penginapan Nah Bahasa Inggrisnya apa disini? Tirukkan Miss Nurul Hotel Very good Ya Seperti biasa ya Bicaranya juga seperti itu Pronounsiasnya juga seperti itu Nah Sekarang fungsinya adalah Tirukkan Miss Nurul A place to stay Tempat menginap Very good Once again A place to stay Oke Very good Nah Sekarang ada Gedung yang fenomenal ya Fenomenal karena menyimpan uang nih Nah Nanti gedungnya kaya Karena banyak uangnya Oke Apa Bahasa Inggrisnya Bank Nah Bank itu bahasa Inggrisnya Kalau dalam bahasa Inggris bukan bank Tapi Membacanya adalah Bank Oke Repeat after me Bank Very good Bank Itu mempunyai fungsi yaitu Repeat after me A place to save money Very good Oke Perfect Once again A place to save money Very good Oke Jadi tempat untuk menyimpan uang Oke Nah Sekarang ada gambar Apa itu? Apotik Yang biasanya beli obat Di apotik Nah Itu Adalah toko obat ya Untuk membeli obat Atau apotik Nah Masa sih kita Tidak tahu bahasa Inggrisnya Nah Angka lebih baiknya Apabila kita tahu bahasa Inggrisnya Nah Oke Terima kasih telah menyimpan uang Terima kasih telah menyimpan uang Drugstore Very good Oke Once again Drugstore Very good Ya Oke Drugstore Artinya Adalah toko obat Apa fungsi drugstore? Terima kasih telah menyimpan uang A place to buy medicine Very good Oke Once again A place to buy medicine Very good Tempat untuk membeli medicine Medicine itu obat Oke Next Nah Sekarang ada Buku Apa ini? Buku Toko buku ya Toko buku Oke Langsung saja Repeat after me Bookstore Very good Bookstore Oke Once again Bookstore Very good Oke Oke Sekarang apa fungsinya Bookstore? Fungsinya adalah A place to buy books Very good Repeat after me A place to buy books Ya Very good Jadi Toko buku itu Fungsinya adalah Membeli Tempat membeli buku A place to buy books Oke Nah Sekarang ada tempat beribadah nih Tempat beribadah muslim ya Yaitu Mosque Oke Turukan misurun Mosque Ya Once again Mosque Very good Once again Mosque Very good Nah Fungsinya untuk apa Mosque itu Mosque itu Fungsinya adalah Teruk kami surun A place to muslim pray Very good Once again A place to muslim pray Ya Very good Nah Sekarang ada tempat beribadah Non muslim Atau Mungkin kristen Atau katolik ya Nah Apa bahasa inggrisnya Teruk kami suruh Church Very good Once again Church Very good Artinya adalah Gereja Oke Gereja itu Atau church Itu Fungsinya untuk apa Teruk kami suruh A place to christians play Very good Once again A place to christians play Ya Very good Very good Oke Thank you Nah Sekarang ada gambar Borobudur ya Tapi Apa namanya Borobudur Itu tempat wisata ya Tempat umumnya tempat wisata Tapi dia bukan sebagai tempat wisata Tapi sebagai candi Oke Baik candi ya Candi bahasa inggrisnya adalah Temple Very good Once again Repeat after me Temple Ya Very good Oke Oke Temple itu adalah sebuah Culture Ya Sebuah budaya Ya Jadi boleh untuk Pergi ke wisata ini Untuk menerlihat Ya Itu sebagai salah satu cakar Budaya Ya Keajaiban dunia Salah satu keajaiban dunia Kayak gitu Oke Temple Sudah Culture Sekarang lanjut Nah ini adalah Gambar Kebun binatang Di mana semua binatang Kita bisa lihat disitu Nah Kebun binatang Gampang banget Bahasa inggrisnya Coba tirukan Misurul Zoo Ya Very good Very good Zoo Ya Very good Oke Fungsinya zoo adalah A place To see Animals Once again A place To see Animals Very good Ya Very good Tempat untuk melihat Binatang Binatang Oke Oke next Nah sekarang ada Post office Yaitu kantor post Kantor post itu Biasanya membuat Dibuat Dipakai untuk Mengirim surat Mengirim pake Dan lain sebagainya Nah apa bahasa inggrisnya Kantor post Bahasa inggrisnya adalah Tidurkan misurul Post office Ya Very good Once again Post office Ya Very good Thank you my students Ya Kantor post Fungsinya Post office Apa ya Nah coba Tidurkan misurul A place To send Letters Oke Saya ulangi ya A place To send letters Very good Once again A place To send letters Very good Oke Oke Sekarang kita Ke rumah sakit Atau Hospital Ya Bahasa inggrisnya adalah Tidurkan misurul Hospital Very good Hospital itu adalah Rumah sakit Ya Beda dengan klinik Oke Kalau klinik Gak bisa nginep Kalau di rumah sakit Bisa nginep Nah Maka Apa fungsi hospital Hospital itu fungsinya adalah A place To seek people Stay Very good Oke Once again A place To Sick people Stay Very good Yaitu tempat Untuk orang sakit Menginap Atau dirawat Seperti itu Nah Sekarang ada taman bermain Anak-anak Bahasa inggrisnya apa ya Taman bermain Coba Tidurkan misurul Playground Okay Very good Once again Playground Ya Very good Thank you Okay Thank you Playground Okay Apa itu Playground Playground itu adalah Taman bermain Yang fungsinya adalah A place To children Play Okay Okay Once again A place To children Play Ya Very good Okay Thank you Next Nah sekarang ada Kolam renang nih Kok apa yang suka Berenang Nah ini ada kolam renang ya Bahasa inggrisnya Apa kolam renang Terukkan misurul Swimming pool Ya very good Once again Swimming pool Ya very good Thank you Thank you Ya very good Thank you And fungsi swimming pool Adalah Terukkan misurul A place To swim Ya bener Tempat untuk Berenang A place To swim Ya tempat Untuk berenang Oke Nah sekarang ada Mall nih Ini yang terakhir ya Gambarnya ya Mall itu Tempat untuk belanja Macem-macem ya Ada pakaian Ada baju Ada aksesoris Dan lain sebagainya Bahkan ada Konter hp Dan konter-konter Sebagainya Oke Bahasa inggrisnya sama Mall Very good Once again Mall Ya very good Sekarang fungsinya apa ya Fungsinya adalah A place To shopping A place To shopping Iya betul Jadi mall itu Beda sama market ya Walaupun orang-orang Beda sama Tapi kalau mall itu Khusus buat orang Jalan-jalan Biasanya orang Jalan-jalan Sambil melihat-lihat Beli sesuatu Kayak gitu Nah Artinya adalah Tempat untuk Shopping Barba Lanja Mall Itu Nakan Jalan-jalan